Kita menemukan ada 9 selongsong peluru pisol Kemudian 1 buah mobil binas dengan nomor registrasi 2334 Dan 1 buah kendaraan perona 2 dengan nomor polisi B4619 TSA yang digunakan oleh terduga pelaku Dan 1 buah tas korban yang berisi handphone dan identitas pelaku Itu yang kita temukan bahkan bukti di TKP Kemudian pada pukul 04.10 pagi telah dilakukan penangkapan terhadap terduga pelaku penembakan Dengan inisial serda JR Nanti secara detail akan dijelaskan oleh Kapsu Dispen Um Dispen AU Merupakan tim gabungan dari POM Damjaya Kemudian POM TNI AU dan dari Polda Metro Jaya Dalam kesempatan juga saya berharap bahwa Maksudaka untuk bersabar kita akan melakukan penelitian lebih dalam Atau situasinya tidak diaksunsikan bermacam-macam karena memang ini adalah kriminal murni Diketahui dari memang kondisi terduga pelaku yang saat penangkapan pun sedang dalam keadaan mabuk Demikian yang bisa kami sampaikan Selanjutnya kami serahkan kepada Kapsu Dispen AU Kami juga ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Udara Dalam menyikapi insiden ini Dalam menyikapi kasus ini Akan transparan Dalam proses hukum Hingga nanti sampai selesai prosesnya Dan seperti yang disampaikan oleh Kapsu Dispen Udara Tadi bahwa ini adalah murni kriminal Bukti maupun saksi setelah olah TKP Tidak satupun yang mengindikasikan bahwa ini adalah kejadian yang direncanakan Jadi mohon tidak ada asumsi ataupun persepsi Yang sanggup pautkan dengan isu-isu lainnya Ini murni kriminal Yang dilakukan oleh perorangan Yang kebetulan pelakunya Atau tersangkanya adalah anggota TNI Angkatan Udara Saya harus menegaskan cargo kuat kebetulan pelakunya Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menang